Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari KKN VDR 063 Winsayyid Ali Rahmatullahi Wabarakatuh Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki berbagai suku, ras, budaya, dan agama Indonesia dihuni oleh berbagai agama Ada enam agama telah diakui oleh negara Indonesia Mulai dari agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Katolik, agama Protestan, dan agama Kauhujung Divisi Moderasi Beragama mengangkat tema tentang toleransi antarumat beragama Agama Islam merupakan agama mayoritas dalam negara Indonesia Islam mengajarkan kepada umatnya tentang pentingnya memelihara persatuan dan kerupungan Beginkaran maupun ekstaran umat beragama Ada pun landasan sikap toleransi dalam Islam terdapat dalam Quran Surah Al-Muqahana ayat 28 Toleransi antarumat beragama adalah singkat untuk saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam Tidak peduli terhadap agama apa yang dianud, setiap orang selayaknya dapat saling menghargai satu dengan yang lain Toleransi dapat terbentuk dari kesadaran dalam beragama, seringnya mengikuti kegiatan sosial, dan kebijakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kita sebagai generasi muda untuk dapat memperkuat sikap toleransi antarumat beragama yaitu dengan mengamalkan sila pertama Pancasila Bertindak sesuai ajaran atau memasih-masih dengan memperkuat keimanan dan ketakwaan Agar kita dapat melakukan hal-hal positif yang berdampak pada diri sendiri dan orang lain